pesan saya juga hanya bukan itu orang tua dalam artian apa ya, ridho Allah ada pada ridho mereka jangan lupa itu tetapi walaupun kita menjadi orang tua pesan saya kepada orang tua pesan saya kepada orang tua baik orang tuanya Afandi atau orang tuanya yang perempuan jangan terlalu masuk di dalam urusan anaknya ingatkan lagi ya karena saya ini bukan karena saya merasa banyak manusia datang kepada saya keluarganya rusak hanya karena orang tuanya ikut-ikut urusan anaknya bismillahirrahmanirrahim Tujuan pertama orang menikah ini adalah untuk beribadah bukan yang lainnya Kalau sudah ada niatan yang lainnya tentu nanti nilainya akan berbeda Tetapi ketika dimulai dengan niat untuk beribadah Maka seorang laki-laki sudah akan tahu apabila istrinya nanti itu agak gudoh Maka dia akan bersabar karena sabarnya dia itu memang sudah niatan dari pertama untuk ibadah Begitupun yang wanita kalau sudah lakinya agak gudoh sedikit dia akan bersabar karena dia niatnya dahulu untuk beribadah Oleh karena itu seorang laki-laki Apabila dia menikah itu niatannya karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan seorang wali perempuan menikahkan anaknya Karena dalam Islam ini perempuan ini tidak berhak untuk memilih itu Tetapi walinya berhak untuk memaksa anaknya apabila dia masih gadis Jadi kalau andaikan perempuan anaknya tidak maupun Kalau orang tuanya mau ya harus mau Karena orang tuanya itu yang lebih tahu dengan masalahat mana yang terbaik untuk anaknya Karena seorang tua tidak mungkin mencelakakan anak perempuannya Tidak ada Kecuali kalau orang tua yang tidak kenal lain cerita Tapi semua orang tua ini rata-rata ingin yang terbaik untuk anak Untuk anaknya Oleh karena itu Rasulullah SAW beliau bersabda Siapa mannakaha wa angkaha lillahi faqot istaujaba wilayatullah Siapa orang yang menikah Menikah itu laki ketika hendak menikahi perempuan Dia itu karena Allah melihat perempuan ini Ini perempuan kayaknya bisa membawa anak-anak saya Menjadi anak-anak yang solehin dan solehat Ini perempuan sepertinya bisa mendukung saya di dalam beribadah kepada Allah SWT Perempuan ini sepertinya dia akan bersahabda Dengan-dengan pengelihatan dia itu lebih memilih dekat dengan ridonya Allah ketika menikahi perempuan ini Bukan dengan pandangan sahwat atau karena pandangan harta dan pandangan yang lainnya Tetapi karena Allah SWT Bukan hanya nakaha tapi wa angkaha Dan seorang orang tua juga ketika menikahkan anak perempuannya Mencari caron laki-laki ini Dilihat laki ini kayaknya bisa membimbing anak saya jadi lebih baik setelah menikah nanti Ini sepertinya ahlak saya, ahlak anak saya yang jelek akan jadi bagus kalau dipegang laki ini Ibadahnya pasti akan lebih sempurna dibimbing lebih baik Jadi niatan orang tua ketika menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki Itu supaya putrinya menjadi putri yang lebih baik dalam ibadahnya, dalam akhlaknya dan lain sebagainya Tanpa melihat hal-hal yang lainnya baik dari hartanya, pekerjaannya Tidak, yang dilihat pertama anak saya jadi pasti jadi lebih baik apabila menikah dengan laki-laki ini Jadi dia itu menikahkan putrinya itu karena Allah SWT Maka balasannya seperti apa? Istaujabah wilayatullah Wajib dia itu akan mendapatkan wali mereka itu adalah Allah SWT Maksudnya orang itu sekarang dengar Orang ini jadi walinya Allah itu maksudnya apa? Apakah orang yang ahli? Tidak, yang namanya walinya Allah ini seperti kita sekarang ini Kalau kita sekarang apa? Kalau kita sekarang ini jadi wali ya, wali murid tapi Apa? Wali apa? Walimu? Wali murid Lu tidak ini untuk pendekatan pemahaman Kenapa dikatakan wali murid? Karena urusan semua yang berhubungan dengan murid ini adalah urusan kita sebagai walinya SPP-nya, ini kalau melanggar urusan saya Ini kalau ada bapak saya, karena saya walinya orang tuanya Walinya saya ini Nah orang dikatakan walinya Allah apa? Karena urusan orang ini langsung Allah yang mengurusinya Jadi kalau anak ini berlindung, maka Allah yang melindunginya Orang anak ini meminta, maka Allah yang langsung ngasih Makanya orang dikatakan wali Allah Karena walinya mereka itu adalah Allah SWT Maka orang-orang yang menikahkan, menikah Dengan pandangan Allah Atau orang tua menikahkan anaknya Karena Allah SWT Fakat istaujabah katanya Rasulullah SAW Maka wajib bagi dia untuk mendapatkan perhatian langsung dari Allah Kehidupannya Allah langsung yang akan memperhatikannya bukan yang lainnya Kalau sudah Allah yang memperhatikannya Maka dia akan masuk dalam firman Allah SWT Kalau dia dari golongan orang-orang yang fakir ketika menikah takut Tapi orang tua perempuan tidak takut Saya tidak takut, saya menikahkan anak saya dengan orang laki yang baik Yang alibadah, yang ahlaknya bagus Tidak takut karena harta ataupun bukan karena apa-apa Tapi saya karena Allah ingin anak saya lebih baik Jadi menikahkannya karena Allah Juga yang laki seperti itu Menikahnya karena Allah Katanya Allah Kalau dia dari golongan orang-orang yang fakir Tidak punya harta Yang akan mengayakan Tapi niatnya yang pertama karena Allah SWT Boleh dikatakan Allah itu maha luas dan maha mengetahui Yang namanya ilmunya Allah itu bukan dengan hal-hal yang dohir Bahkan apa yang tersembunyi dari niat kita Allah mengetahuinya Oleh karena itu perubahan niat ini perlu Ya Karena Ketika Rasul SAW Memerintahkan umatnya untuk menikah Salah satu niatannya itu Tazaw waju tanah kahu takfuru Takfuru Supaya kalian itu memperbanyak keturunan kalian Jadi silahkan ikut program KB Tapi bukan keluarga berencana Tapi keluarga Keluarga besar Karena ini permintaan dari Rasulullah SAW Jangan sampai ada perkataan dengan perkataan orang yang tidak mempunyai iman Saya kalau banyak anak makannya apa nanti Beb Makannya bagaimana Sekolahnya bagaimana Jangan khawatir Pak Sampian itu tidak tahu rezekinya Sampian nanti itu lancar dari anak yang mana Karena setiap anak bawa rezekinya masing-masing Jadi kalau Sampian sukses dalam pekerjaannya bisa jadi Karena itu rezeki anak kecil Yang dia belum bisa bekerja Tetapi dia itu anak yang besar rezekinya dititipkan dulu Kepada Sampian Sehingga Sampian sekarang lancar Usahanya gara-gara anak Sampian Bukan karena Sampian pinter Tidak Karena setiap anak bawa rezekinya masing-masing Jadi Sampian yang tenang Jangan khawatir Jangan sampai kayak ada orang tidak punya iman Makannya bagaimana Pekerjaannya seperti apa Kita tidak tahu nanti Rezeki kita Bahkan besok pun kita tidak tahu Apa yang terjadi dengan rezeki kita Apa habis Apa datang yang baru Kita tidak tahu Seminggu lagi apa yang terjadi dengan ekonomi kita Kita tidak tahu Semuanya rahasia Tetapi orang yang mempunyai keyakinan sama Allah Hidupnya di dalam ketenangan Tetapi orang yang tidak mempunyai keyakinan sama Allah Selalu di dalam kebingungan Jadi biasakan tenang dalam segala sesuatu Lalu pesan saya Saya tidak panjang-panjang Mohon maaf karena terlambat saya ini Ya Saling mendukung di antara suami dan istri Di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Saling mendukung Terutama perkara sholat Ini yang paling saya tekankan selalu ketika orang bercerama Jadi bilang mumpung masih anyar Yang lama juga tidak apa-apa Dek Kalau masalah sholat Saya tidur Bangunkan Demi Allah saya tidak akan marah Bilang seperti itu ya Begitupun yang perempuan Sampean Kalau saya bangunkan juga Jangan ma Jangan marah Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa amur ahlaka bis sholah Was tobir alaiha Ya Sabar Dalam-dalam istiqomah Di dalam sholat ini Karena orang sudah sabar Dalam istiqomah Dalam sholat ini Pertama Rezeki dunia Saya yang akan ngasih Katanya Allah subhanahu wa ta'ala Kalau sampean bingung masalah rejeki Rejeki kerjaan-kerjaan Sholatnya baguskan Dalam berapa lama Lihat hasil daripada sholat itu Nahnu narzuku Kami akan memberikan reski Di dunia Bukan hanya di dunia Wal akibad Di akhirat nanti Litakwa Bagi keluarga yang jaga sholatnya Jadi orang kalau sudah suami istri Dan anak-anaknya Keluarga yang jaga sholat Itu diberikan ketentraman Kecukupan Yang namanya cukup itu Ketika hati dihiasi Dengan sifat kona'ah Bukan harus kaya Karena banyak orang kaya Masih kurang dengan hartanya Ya Diberikan kecukupan Dunia sampai akhirat Lalu ingat Ya Ingat Setelah menikah itu Yang namanya mertua Jadi orang tua Jadi orang tua Baik Yang laki Dengan orang tua perempuannya Dan yang perempuan Dengan orang tua laki Dan Pesan saya juga Hanya bukan itu orang tua Dalam artian apa Ya Ridho Allah Ada pada ridho mereka Jangan lupa itu Tetapi Walaupun kita menjadi orang tua Pesan saya kepada orang tua Pesan saya kepada orang tua Baik orang tuanya Afandi Atau orang tuanya yang perempuan Ya Jangan terlalu Jangan terlalu Masuk di dalam Urusan Anaknya Saya ingatkan lagi ya Karena saya ini Bukan karena saya merasa Apa Banyak manusia datang kepada saya Keluarganya rusak Hanya karena orang tuanya Ikut-ikut Urusan anaknya Keluarga jadi rusak Karena orang tua Ikut-ikutan Urusan anaknya Ada masalah Biarkan Biarkan mereka yang menghadapi Biarkan mereka dewasa Dengan masalah itu Karena namanya Pelaut itu Menjadi pelaut yang hebat Ketika biasa Menghadapi ombak Tapi kalau sampean Sudah ombak Diumeti anaknya Akhirnya Tidak bisa apa-apa Anaknya ini nanti Biar Nanti ada solusinya Semuanya Tapi kalau sudah ikut-ikutan Orang tua Rusak-rusak keluarganya Karena orang-orang Laporan sama saya Rusak keluarga Saya teliti-teliti Banyak dari mereka itu Ternyata Ya ikut Campur tangannya Orang tua Ngeruti Tidak usah ikut-ikut Biarkan mereka dewasa Ya kak sampean Kalau tidak pasrah Anaknya nikah Jangan dikawinkan Kalau sudah kawin Jadi biarkan mereka belajar Ya Sudah pasrahkan Yang namanya Aket barusan ini Sudah serah terima jabatan Namanya Serah terima jabatan Jadi sudah pasrahkan Sama suaminya Sudah Seperti apapun Anak perempuan sampean Yang penting Anak sampean tidak dipukul Anak sampean diberi makan Selesai acaranya Ibadahnya dijaga Sudah Tukaran-tukaran Itu biasa Tidak ada keluarga Itu yang tidak tukaran Tidak ada Walaupun sampean Lihat orang-orang soleh Seperti apapun Kayaknya Meghene Dengan imamannya Dengan jubahnya Itu pasti ada keributan Namanya keluarga Sambil lihat Kiai-kiai besar Seperti apapun Tukaran-tukaran di rumahnya Tukaran mereka itu Sudah biarkan Ya Karena yang namanya Istri itu Bagaimanapun Tidak akan percaya Dengan keistimewaan Suaminya Mau suaminya itu Kiai besar Saya punya teman Kiai Jadi Istrinya ini Meninggal dunia Dulu santriwatinya Terus dinikahi Istri santriwatinya Terus bilang sama saya Dulu santriwati saya Ketika jadi santriwati Nurutnya setengah mati Tidak pernah bilang Tidak nunduk Bilang iya-iya terus Sekarang jadi ustadzah saya Sekarang jadi ustadzah saya Sudah Berubah sekarang Jadi istri makomnya Lebih tinggi sekarang Ya seperti itu Memang keadaannya Dulu santriwati Nurut Ketanya Kiai Jadi istri saya Sekarang jadi ustadzah saya Bilangi saya terus Ya memang begini Keadaan keluarga ini Jadi dengan kurang lebihnya Suami harus diterima Sama istri Begitupun sebaliknya Kurang lebihnya istri Juga diterima Sama suami Tidak ada manusia yang sempurna Ya Tetapi ingat Ya teringat ya Jangan sampai Memukul Nomor satu Tidak ada Islam ajaran Memukul Seandainya Harus Nakal betul si perempuan ini Ya Itu seandainya mukul Mukulnya itu pelan Durban Guiru Mubarreh Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Pakai siwa kecil Kalau mukul sampai ngampleng Ini apa Bukan ajaran Islam Sama sekali Ya Tidak ada Ajaran Islam Memperbolehkan Suami Memukul istri Tidak ada Yang tenang Ya Yang bagus Karena itu Dulu itu Perempuan-perempuan Laporan Sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Di Madinah itu Tentang perlakuan Suaminya yang kurang baik Kepada dia Dibilang Itu bukan orang-orang terbaik Perempuan setelah menikah Surganya ada di Suami Suaminya Jadi seorang Mertua Dari ibu Perempuan ini Harus senang Kalau punya Anak Yang Nurut Kepada suami Suaminya Justru itu menandakan Kalau dia sukses Di dalam mendidik Anaknya Saya tutup Dengan satu cerita Terakhir ya Saya tidak akan panjang Sudah panjang dari tadi Saya tutup Saya tutup Terus ini Ya Apa namanya Seorang wanita Hidup di apartemen Apartemen Ya Kalau dikelir Sama ketapang Tidak ada apartemen ini Karena tanah Masih luas Kalau sudah di Surabaya Di kota-kota besar Apalagi negara Seperti Singapura Tidak ada rumah Adanya apartemen Apartemen itu ya Kayak hotel Begitu Setiap kamar Itu satu keluarga Di sana Sewakan semua Apartemennya Jadi anaknya Ini tinggal di atas Orang tuanya tinggal di bawah Rumah masing-masing Setelah menikah Lalu sang suami Ini laporan sama istrinya Saya mau kerja Saya mau kerja Sampai Dalam tiga hari ini Empat hari ini Jangan keluar kemana-mana Kebutuhannya Dengan alasan apapun Tidak boleh keluar Kebutuhan dalam satu minggu Sudah saya penuhi Tidak usah keluar kemana-mana Saya tidak riduh Kalau sampai keluar Mungkin zaman dulu Masih belum ada HP Minta izin telepon Tidak ada dulu Tidak bisa telepon-telepon Dan dia kalau sekarang Bisa telepon Dulu tidak ada Mau bagaimana Akhirnya istrinya Oh iya mas Yang penting cukup Sudah kebutuhannya Semuanya Dia diam di rumahnya Sudah Setelah si sang suami ini Berangkat kerja Ternyata keluarga dari orang tuanya Naik ke atas Bilang Hei Duk Bapak kamu sekarang Sakit parah Tidak mau di jenguk Tidak mau di jenguk Lalu perempuan soleha ini bilang Mohon maaf Saya tidak dapat izin Dari suami saya Ini orang tuamu Kenapa harus minta izin Sebentar saya tidak berani Kalau melanggar Perintahnya suami Akhirnya keluarga ini turun Ya Mulai sudah Yang keluarga orang tuanya ini Ngerasani semua Anak kurang ajar Tidak pernah terima kasih Panjang ceritanya Kan biasa orang seperti ini Sudah ngerasani semua Bebebebebebebebebebebe Panjang Ya Sampai orang tuanya Meninggal dunia Meninggal dunia Didatangi mohon maaf Saya tidak dapat izin Dari suami Selang berapa hari Baru datang suaminya Baru dia bisa menyinguk Orang tuanya Tetapi Ketika sudah mulai Tambah panas Ngerasani 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 Akhirnya banyak dari keluarga itu Malam bermimpi orang tua Yang meninggal dunia ini Gimana pak Keadaannya Alhamdulillah Dosa saya diampuni Derajat saya diangkat Karena saya punya Anak perempuan yang soleha Yang patuh kepada suaminya Di atas itu Karena saya punya Anak perempuan yang soleha Yang patuh kepada suami Karena ini dosanya Orang tuanya diampuni Dan diangkat Derajatnya oleh Allah Subhanahu Jadi kalau sampean punya Di dalam mendidik anak perempuannya Diperlakukan sama orang tua Baik orang tua Ataupun mertua Sama Jangan dilenenkan Karena sekarang Kita ini Menggabungkan dua keluarga Menjadi satu Mertua seperti orang tua Orang tua juga Seperti mertua sama Kalau bisa ada hadiah Dibagi sama Jangan ada kecemburuan sosial Kadang-kadang masih ada Ini karena melebihkan Mertuanya Dan anak kalau bisa Adil Karena orang tua ini Sensitif Jangan muji-muji istri Depan orang tuanya Tapi pujilah orang tua Depan istrinya Ya Begitupun Karena perbedaan pandang Karena namanya orang ini Ya berbeda-beda Jangan puji anak kita Di depan orang Tapi pujilah anak orang Di depan mereka sendiri Mereka akan senang Karena mereka tidak akan berbahagia Dengan kesuksesan Apa yang didapatkan oleh anak kita Percuma Jadi biarkan sudah Ya Semoga jadi ilmu yang bermanfaat Ya Buat pengantin lama Ataupun pengantin baru Saya bilang tadi Saling dukung Di dalam sholat Ya Orang yang dukung sholat ini Selain tadi Dapat rezeki dunia Sampai akhirat Nomor dua itu Adallah Dijanjikan sama Allah Untuk dapatkan ampunan Dari semua dosa-dosanya Dan pahala yang agung Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga keluarga kita ini Menjadi keluarga Yang melahirkan Anak-anak yang solehin Dan solehat Dengan harapan Kita ini berkumpul Dengan orang-orang Yang kita cintai Istri dan anak-anak kita Bukan hanya di surga Tetapi kelak di barzah Sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Selamat menikmati